Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Al-Kindi Akbar Gimana kabarnya teman-teman Semoga teman-teman selalu dan berlian atas semua ya Oke teman-teman gue udah lama banget ya Hampir berbulan-bulan gue gak buat video ya Sekalinya buat video cuman short-shot aja sama yang buat kayak Selingan-selingan aja gitu ya Kayak apa namanya Gue lagi berantem ini Dan gue semenjak maca beranak Eh apa menetas telurnya Dan gue gak pernah buat video ya Padahal gue udah janji pengen update Tapi gak apa namanya Gak gue buatin video Karena emang gue lagi sibuk banget Dan gak sempat ya Sempatnya ya buat video Dan bingung juga mau buat videonya Gue juga udah kehabisan ide ya teman-teman ya Nah ini gue juga Ini bukan anaknya maca Ini dari TNT series dari Mas Wahyu Kiriman dari Lamungan Nah ini anakannya maca Ini anakannya ugurah Sisa segini Sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 2 agak cacat Nah ini anakannya maca semua nih Ini anakannya maca semua Tuh lagi dijemur ya Lagi dijemur ya Tuh udah pada ngadem-ngadem semua Ini dari tadi Anakannya ugurah yang saya pisah Ini si power Nah ini anakannya maca yang saya pisah semua ya Nah ini si nakula ya Tuh nakula Jadi si ada yang misah ya Buat tipan saya Dua Nakula sama si sadewa Ini si nakula Ya badannya agak Agak kecil ya Saya suka sama line birunya aja nih ya Sepatnya juga Biasa aja Cuman Saya tertarik sama line birunya aja Ya beda-beda ya Nah ini si Biasanya ini si merah nih Nah ini si sadewanya Ini si sadewa ya Tuh lihat Ini juga ada line birunya Cuman tidak se tebal Si Apa Tidak se tebal si nakula ya Tuh ya Ini Dari maca junior Ya Tuh Galak banget ya Tuh Wah Tuh ya Karakternya Seperti maca Waktu baby ya Galak banget Nanti maca Ya Ini juga ada Betina baru Ya Klasikan mata hitam Ya Buat si Onigiri Ya Nanti biar Memperpekat Hitam matanya Tuh Ini kan Onigiri matanya hitam Ya kemarin sama si maca Masih belum dapat Matanya itu Nah ini udah dapat Kolum Klasik mata hitamnya ya Nah Ini si Marlon juga Jantan-jantan Juga lagi pada Apa namanya Pada don ya Dari musim birahi Nah itu si Ogura ya Kemarin Sempat gak pulang Ketemu Di Tetangga ya Karena dia mungkin Turun Jatuh Turun Dia gak tau jalan pulang Kalau dibawa Kalau di atas Masih genteng-genteng Dia masih tau lah Jalan untuk pulang Tapi kalau udah dibawa Dia gak tau jalan pulang Jadi harus diambil ya Nah ini kedatangan Kita betina Jumbo ya Ini dari Agak Tomang series ya Si Cikal Ini punya Mas Juna Dititipkan disini Buat project Tahun depan ya Nanti Rencana si Cikal ini Mau dijodohin Sama Si Blanko Nah ini si Blanko nih Ya mungkin temen-temen tau ya Blanko nya Mas Juna ya Galak banget Pol ya Tuh Ya Ini Tomang series juga Dari Bima series ya CB nya Boy Maco ya Ini udah apalagi Udah abis Dimandi-mandiin semua nih Lagipada dijemur Ya cuman kalau yang Sini nih Sebelah sini Mungkin nanti Kejemurnya Siang-siang ya Siang-siang ya Tuh Ya Hmm Nah jadi temen-temen Kalau punya Rabebi nih Kalau udah mangap-mangap gini Ya udah cukup ya Ya Kalau udah mangap-mangap Kayak begitu Berarti Jemurnya tuh Di apa Di daya Nah Kan Inilah gunanya Jemur Ada sisi panas Sama sisi dingin Jadi saat dia Udah merasa cukup Dia akan pindah Ke sisi dingin Tuh kan dia udah merasa Cukup tuh Ya Jadi dia dipindah Ke apa namanya Ke daerah yang lebih teduh Ya Nah ini juga Kalau masih ada yang berjemur Dia masih berjemur Ya gitu temen-temen Jadi gitu ya Kalau ingin menjemur ya Gitu Jadi tandanya itu Sampai dia berteduh sendiri Baru temen-temen Baru angkat Jadi jangan berpatakan Dengan waktu Berapa menit Harus 5 menit 10 menit Ya Jadi semaksimal mungkin Ya sebutuhnya dia Ya butuhnya dia Matahari Bagaimana Ya seberapa Ya hangatnya Tubuhnya dia bagaimana Dia nanti akan pindah sendiri Baru temen-temen cukup Untuk Cukup untuk Menyudahi Penjemurannya Ya Seperti ini ya Nah kalau misalnya Temen-temen taruh Di kandang outdoor Kayak begini Ya kan ini kan Full jemur ya Nah temen-temen Harus wajib Selalu Stand by Waterdisk Jadi kejadian Temen saya Kemarin Ya laporan Pulang-pulang Kerja Ibu ananya Mati lemas Ya Ternyata dia lupa Ngasih Waterdisknya Ya Jadi Fungsinya Waterdisk itu Ya kalau misalnya Dia dehidrasi Karena kepanasan Dia juga bisa langsung Minum Apa namanya Minum airnya Minum air Dan Bisa juga Dia langsung Berendam ya Jadi itu Fungsinya Waterdisk ya Ya temen-temen Jadi untuk Mengatur Suku tubuhnya Dia Ya kan Apa namanya Dia merasa Dehidrasinya Dia Itu Bisa temen-temen Gitu Oke Mungkin segitu aja Temen-temen ya Semoga bermanfaat Saya mau ngasih Makan-makan dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibuana Macamantap Yo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton